Anjongasya, Yorobun, berjumpa lagi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas Bab 31, atau Samsip Il Kua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Gongbu hagi jone Gido Hapsida Gido Kenatsmida Ya, langsung saja kita bahas Bab 31 Uri Goyangan Soul Goda Gongika Malkayo Uri, itu kami Goyang, itu kampung halaman Soul, itu kota Soul Boda, daripada Gonggi, itu udara Malkayo, atau makta, itu cerah Karena depannya udara, jadi Malkayo bisa juga diartikan sejuk atau segar Cara bacanya Uri Goyangan, kampung halaman kami Seoul, Boda, daripada kota Seoul Gongika Malkayo, udaranya segar Pada Bab 31, target pembelajaran kita Yaitu menceritakan dan membandingkan Sedangkan tata bahasanya, itu jiman Yang mempunyai arti tetapi Dan Buddha, itu daripada Kosa katanya, tentang cuaca dan karakteristik kota Informasi dan budayanya, daerah administrasi Korea Kita lanjut saja ke Dewa Il Percakapan 1 Langsung saja ke baru Jol Min Si Jol Min Si, itu si Jol Min Bakal Boseo Bak, itu luar Buda, itu melihat Seo, itulah Berarti, bakal Boseo Lihatlah, keluar Jigem, sekarang Nun, itu salju Oda, itu datang Sekarang, datang salju Wah, itu masih utuh Wah, itu Singgi Heo, Singgi Hada Itu mengagumkan Berarti, cara bacanya Jol Min Si Bakal Boseo, lihatlah keluar Jigem, sekarang datang salju Wah, sangat mengagumkan Terus, si Jol Min menjawab Baru Sinan, itu si baru Nun, salju Com, pertama kali Boda atau buayo Melihat Berarti, apakah si baru Pertama kali melihat salju Terus, ne, ya Uri goyangan Goyang, itu kampung halaman Uri, itu kami Kampung halaman kami Ilnyon Nene Sepanjang tahun Do Woyo Dopta Panas Terus, sip iworedo Itu, sip iwol Itu berarti, bulan 12 E, berarti, pada Do, itu juga Pada, bulan 12 juga Cui Jo Giun Itu, suhu terendah Cui Jo Giuni Isip Do Itu, 20 derajat Cong Do Sekitar Raso Iraso Itu, karena Pada, pada Bulan 12 juga Karena, suhunya terendah Sekitar, sekitar 20 derajat Badat ga, itu pantai E, berarti, ke Gada Pergi So Kemudian Jadi, pergi ke pantai Kemudian Suyong, itu berenang Suyong hada Nah, ini ada Terus, Do, itu juga Riel Sui Soyo Bisa Jadi, atau sehingga Bisa Berenang Juga Kita lanjut Cong Malio Sungguh Baru Si Si Baru Goyange Ke kampung halaman Yoheng Wisata Gada Pergi Gosip Neo Gosip Ta Itu, ingin Ingin Pergi Berwisata Ke kampung halamannya Si Baru Terus, Si Baru Menjawab Gyo Renen Pada musim dingin Bika Bi, itu hujan Manta, itu banyak Oda Datang Atau turun Berarti, pada musim dingin Banyak Turun Hujan So Kemudian Atau sehingga Sebeho Lembab Yohengel Haryomyon Yoheng hada Itu berwisata Riyomyon Itu partikel Jika Hendak Yorem Itu musim panas E Pada Atau ke Gada Itu pergi Sew Itulah Jadi Jika Hendak Berwisata Pergilah Pada Musim panas Giyunen Suhu Itu suhu Nop Ta Itu tinggi Suhunya Tinggi Jiman Tetapi Bi Biga Bi itu hujan Oda Itu datang Ji Anayu Jianta Itu tidak So Karena Berarti Karena Tidak Datang Hujan Yoheng Gagi Coayo Yoheng Itu Wisata Gada Itu pergi Gi Itu bisa Dihartikan Ro Untuk Persamaannya Ro Coayo Itu bagus Jadi Bagus Untuk Pergi Wisata Karena Tidak Datang Hujan Kita lanjut Ke Yang Bagian Samping Ini Ada Congdo Itu Sekitar Atau Kira Kira Artinya Sekitar Atau Kira Kira Langsung Ke Contohnya Ji Beso Itu Dari Rumah Eso Itu Dari Wisa Kaji Wisa Itu Perusahaan Kaji Itu Sampai Berarti Dari Rumah Sampai Perusahaan Samsibun 30 Menit Congdo Itu Sekitar Goliyoyo Memakan Waktu Golida Itu Kata Dasarnya Berarti Dari Rumah Sampai Perusahaan Memakan Waktu Sekitar 30 Menit Bawahnya Hangguk Eso Itu Di Korea Sanji Ilnyon Congdo Dueso Itu Sanji Itu Jida Itu Menjadi San Itu Salta Kata Dasarnya Itu Salta Tinggal Terus Ilnyon Satu Tahun Congdo Sekitar Duesa Itu Menjadi Sang Siet Oyo Itu Sudah Berarti Sudah Menjadi Sekitar Satu Tahun Tinggal Sudah Menjadi Sekitar Satu Tahun Menjadi Tinggal Di Korea Bisa Diartikan Sudah Tinggal Di Korea Sekitar Satu Tahun Gitu Aja Lebih Singkatnya Memang Kadang Agak Membingungkan Tapi Kita Harus Berfikir Gimana Cara Mengartikan Yang Baik Dan Benar Kita Lanjut Yang Samping Ini Ada Sing Gihada Sing Gihada Itu Mengagumkan Sing Gihio Ini Ada Hang Gugin Inde Hang Wigugin Inde Wigugin Itu Orang Luar Atau Orang Asing Hang Guk Itu Korea Saram Itu Orang Hang Guk Saram Berarti Orang Korea Corom Seperti Hang Guk Mal Itu Bahasa Korea Hada Melakukan Nika Itu Karena Terus Jong Mal Itu Sungguh Sing Gihio Mengagumkan Cara Bacanya Dari Nika Oh Dari Ini Sapsiknya Dulu Nde Nde Kan Koma Wigukinde Berarti Orang Asing Karena Melakukan Bahasa Korea Seperti Orang Korea Cong Mal Sungguh Singgihio Mengagumkan Terus Bawanya TV So Di TV Masul Hada Itu Sulat Nenggot Itu Rumus Mengubah Kata Kerja Menjadi Kata Benda Terus Buah 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 So Buah Nende Itu Sudah Melihat Berarti Ini Boda Terus Ditambah Sang Siyat Oyo Sudah Melihat Melakukan Sulap Di TV Aju Sangat Sing Gihio Mengagumkan Sang Siyat Oyo Sudah Sudah Sangat Mengagumkan Kita Lanjut Ke Pertanyaan Di Bawah Ilpon Dusaraman Dua orang Jigem Sekarang Muosel Bogo Isoyo Dari Goisoyo Itu Sedang Budha Itu Melihat Muot Apa Berarti Dua orang Sekarang Sedang Melihat Apa Ini ada Jongdaben Ilpon Berarti Nun Oda Berarti Nun Itu Salju Oda Itu Datang Nenggot Itu Mengubah Kata Kerja Menjadi Kata Benda Terus Budha Itu Melihat Gois Soyo Itu Sedang Cara Bacanya Dari Belakang Langsung Sedang Melihat Datang Salju Atau Sedang Melihat Turun Salju Terus Ipon Baru Si Si baru E Berartinya Goyang Kampung Halaman Nalsiga Oteo Nalsi Itu Cuaca Oteo Itu Bagaimana Berarti Cara Bacanya Ini Baru Si Goyang Ini Subjeknya N N Ini Kampung Halamannya Si baru Cuacanya Bagaimana Jawabannya Ilnyonene Dowoyo Ilnyonene Sepanjang Tahun Dopta Dowoyo Itu Panas Kita Lanjut Lagi Ke Ohi Il Kosa Kata Satu Tentang Nalsi Cuaca Ohi Il Nalsi Cuaca Gion Itu Suhu Atau Temperatur Yong Sang Itu Di Atas 0 Derajat Sedangkan Yong Ha Di Bawah 0 Derajat Ini Kebalikannya Terus Sebdo Itu Kelembapan Bawahnya Lagi Ini Ada Cuigo Gion Itu Suhu Tertinggi Cuijo Gion Itu Suhu Terendah Gion Nopta Itu Suhunya Tinggi Gion Itu Suhu Berarti Suhunya Tinggi Nopta Itu Gion Nata Suhunya Rendah Nata Itu Rendah Bawahnya Lagi Gion Olagada Gion Itu Suhu Olagada Pergi Naik Jadi Suhunya Naik Gion Neriogada Gion Suhu Neriogada Pergi Turun Jadi Suhunya Turun Sebhada Itu Lembab Gonjohada Itu Kering Kita Lanjutkan Ke Bagian Bawah Nah Ini Cuman Disuruh Mencocok Mencocokkan Saja Ini Gak Usah Kita Bahas Ada Di Atas Terus Atau Kita Bahas Ini Yang Ilbon Itu Isinya 2 Jadi Gini Terus Ibon Isinya Yang Dikat Ibon Yang Dikat Ini Terus Yang Sambon Real Sambon Real Terus Yang Sabon Itu Miem Miem Terus Yang Obon Itu Giek Langsung Kesini Kita Lanjutkan Ada Munbob Il Tata Bahasa Satu Itu Jiman Artinya Tetapi Atau Tapi Itu Bisa Langsung Ke Contohnya Surusi Suru Goyang Berarti Kampung Halaman E Berartinya Yorem Musim Panas Nalsi Cuaca Oteo Bagaimana Cara Bacanya Berarti Dari Nen Ini Subjeknya Cuacanya Musim Panas Cuaca Musim Panas Kampung Halam Sisi Suru Itu Bagaimana Oteo Terus Jawabannya Samsip Tokaji Berarti 30 derajat Samsip Kaji Itu Sampai Giun Itu Suhu Olagada Pergi Naik Atau Naik Jiman Tetapi Sebdo Itu Kelembapan Najaso Nata Itu Rendah So Karena Mani Manta Banyak Dopta Itu Panas Jianayo Berarti Tidak Cara Bacanya Berarti Sebelumnya Jiman Ini Terus Naik Suhunya Sampai 30 derajat Jiman Tetapi Sep Toga Kelembapannya Rendah Karena Berarti Tapi Karena Kelembapannya Rendah Terus Mani Dop Jianayo Tidak Banyak Panas Atau Tidak Begitu Panas Lanjut Kebawah Indikasi Si Indika Goyangan Kampung Kampung Halaman Seoul Kota Seoul Hago Dan Atau Bisa Dihartikan Dengan Biset Hada Itu Mirip Cara Bacanya Berarti Dari Sini Nen Subject Goyang Kampung Halamannya Si Indika Mirip Dengan Seoul Terus Jawabannya Anio Tidak Seoul Di Kota Seoul Sarami Orang Berarti Sarami Itu Orang Manta Banyak Jiman Tetapi Uri Goyangan Kampung Halaman Kami Sarami Orangnya Biolo Opsoyo Biolo Itu Tidak Begitu Opsoyo Itu Tidak Ada Berarti Tidak Begitu Banyak Mengertikannya Berarti Tidak Orang Di Seoul Orangnya Banyak Tetapi Kampung Halaman Kami Orangnya Tidak Begitu Ada Berarti Tidak Tidak Banyak Atau Sedikit Kita Lanjut Ke Bawahnya Ini De Cocok Congbo Informasi Pembanding Terus Ini Langsung Contohnya Saja Dong Seng Adik Ramyon Jika Oh Bukan Ramyon Itu Mi Instan Jawa Hada Menyukai Jiman Tetapi Jonen Saya Ramyon Mi Instan Jawa Haji Anayo Jianayo Itu Tidak Berarti Tidak Menyukai Cara Bacanya Berarti Dari Sapsiknya Adik Menyukai Mi Instan Jiman Tetapi Jonen Saya Tidak Menyukai Mi Instan Bawahnya Ojenen Kemarin Bigawayo Bigawayo Itu Turun Hujan Sangsyat Berarti Sudah Jiman Tetapi Honoren Hari ini Nalsiga Cuacanya Jawayo Bagus Kemarin Turun Sudah Turun Hujan Tetapi Hari ini Cuacanya Bagus Kita Lanjut Ke Contoh Soal Yang Bawah I Bon Grimel Boko Jimanel Sayung Esau Dewarel Wansong Haseo Cara Bacanya Dari Belakang Wansong Hada Lengkapilah Percakapan Dengan Menggunakan Jiman Artinya Tetapi Dengan Melihat Gembar Il Bon Hang Guken Itu Korea Gio Redo Pada Musim Dingin Juga Sep Heo Apakah Lembab Terus Jawabannya Anio Tidak Yoremenen Pada Musim Panas Ini Momomomo Jawabannya Ada Disini Sep Hajiman Sep Hada Itu Lembab Jiman Tetapi Terus Gio Renan Pada Musim Dingin Momomomo Jawabannya Sep Haji Anio Jian Anio Itu Tidak Sep Hada Itu Lembab Terus Yang Ibon Tuan Si Tuan Goyang Kampung Halaman Nalsinen Cuaca Oteo Berarti Kampung Hal Cuacanya Kampung Halamannya Si Tuan Itu Bagaimana Oteo Terus Nace Pada Siang Hari Itu Jawabannya Dop Jiman Panas Tetapi Bamen Pada Malam Hari Si Won Hada Itu Sejuk Si Won Hio Kita Lanjut Ke Bawah Ada Contoh Soal Lagi Untung Wa Itu Sepatu Olahraga Momomomo Gudu Itu Sepatu Kulit Bul Pion Hio Tidak Nyaman Nah Jawabannya Ada Disini Pion H Jiman Pion Hada Itu Nyaman Berarti Cara Bajanya Dari Sini Subject Sepatu Olahraga Itu Nyaman Tetapi Sepatu Kulit Tidak Nyaman Bul Pion Hio Terus Yang Ibon Honor Hari Ini B Itu Hujan Momomomo Jawabannya Ini O Jiman Oda Berarti Datang Hari Ini Hujan Datang Tetapi Ojenen Kemarin Biga Hujan An Wasoyo Sangsyat Oya Itu Sudah Oda Itu Datang An Itu Tidak Berarti Sudah Tidak Datang Terus Sambon Jigem Itu Sekarang Momomomo Nalsin H Jiman Nalsin Hada Itu Kurus Jiman Tetapi Ori Ori Oryoselte Orida Itu Muda Sangsyat Itu Sudah Lte Berarti Ketika Ketika Sudah Muda Tungtung Hesoyo Tungtung Hada Itu Gemuk Sangsyat Oyo Berarti Sudah Sekarang Kurus Tetapi Ketika Sudah Muda Sudah Gemuk Sabon Jonen Saya Pianorel Cal Piano 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 Cal Dengan Baik Momomomo Ini jawabannya Jijiman Karena Piano Gabungannya Pasti Cida Pianorel Cida Berarti Saya Cida Itu Bermain Bermain Piano Dengan Baik Cal Jiman Tetapi Dungseng Adik Perempu Dungseng Itu Adik Cal Mut Joso Cal Dengan Baik Mut Itu Tidak Bisa Cida Berarti Bermain Untuk Piano Berarti Adik Tidak Bisa Bermain Dengan Baik Gitu Ya Kita Lanjut Ke Dewa I Percakapan Dua Ini Ada Percakapan Terus Ini Ada Teksi Gisa Unjon Gisa Kan Supir Teksi Gisa Itu Berarti Bisa Dihartikan Supir Taksi Supir Taksi Bicara Oso Selamat Datang Terus Sikan Sindorim Meru Gajuseo Sindorim Meru Itu Berarti Kesindorim Gada Itu Pergi Juseo Itu Tolong Berarti Tolong Pergi Ke Sindorim Terus Supir Taksinya Bilang Lagi Nih Ya Alges Semita Saya Mengerti Terus Ngomong Ngomong O Dieso Oso Soyo Itu Bisa Dihartikan O Dieso Itu Dimana Atau Dari Mana Oda Itu Datang Si Itu Untuk Menghormati Lawan Bicara Sang Siyat Oyo Itu Sudah Berarti Sudah Datang Dari Mana Atau Bisa Dihartikan Kamu Berasal Dari Mana Terus Ikan Menjawab Kambodaya Kambodaya Itu Kamboja Eso Berarti Dari Oda Itu Datang Sang Siyat Oyo Sudah Sudah Datang Dari Kamboja Terus Supir Taksi Bilang Lagi Kamboja Oh Kamboja Jodoh Saya Juga Hanbon Satu Kali Yoheng Yoheng Gada Itu Pergi Yoheng Wisata Buat Nende Buat Soyo Itu Partikel Pernah Artinya Berarti Saya Sejodoh Saya juga Pernah Pergi Berwisata Satu Kali Cong Mal Itu Sungguh Jowasoyo Sudah Bagus Sungguh Sudah Bagus Gong Gi Itu Udara Do Juga Mata Cerah Udaranya Juga Cerah Go Dan Sikrop Ta Itu Berisik Cian Goyo Cianayo Itu Tidak Berarti Dan Tidak Berisik Lanjut Kebawah Terus Nih Iya Puri Goyangan Kampung Halaman Kami Seoul Boda Daripada Kota Seoul In Gu Do In Gu Itu Penduduk Do Itu Juga Jok Tak Berarti Sedikit Dan Joyong Hada Hening Atau Sepi Gitu Terus Greso Sehingga Com Pertama Kali Sore Ke Kota Seoul Was Soyo Oda Itu Datang Sangsiat Itu Sudah Berarti Lte Itu Ketika Ketika Sudah Datang Ke Seoul Pertama Kali Sarami Itu Orang Nomu Sangat Manayu Manta Itu Banyak Orang Sangat Banyak So Berarti Karena Kam 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 Lie Ketika Sudah Datang Ke Seoul Pertama Kali Karena Banyak Sangat Banyak Orang Terus Sudah Kaget Saya Kita Lanjut Ke Yang Bagian Samping Ini ada Kamcak no lada Itu artinya terkejut atau kaget Langsung ke contohnya Hangguk eso itu di Korea Ilhada bekerja Nen itu berarti yang Jinggu itu teman Hangguk ko Itu bahasa Korea Rel berarti partikel untuk menyambung Nomu itu sangat Calhada Pintar So karena Sangat pintar Bahasa Korea Teman yang bekerja di Korea Jadi kamcak nolah soyo Sudah kaget atau terkejut Bawahnya Riansiga Berarti sirihan Gapcagi tiba-tiba Goyangro ke kampung halaman Dola gada Itu pergi kembali Dago hada Itu katanya So itu karena Karena Katanya Su Karena katanya Pergi Kembali ke kampung halaman Tiba-tiba Sirihan Kamcak nolah soyo Sudah terkejut Atau kaget Kita lanjut ke yang Bagian kanan Nah ini ada Odi eso Oso soyo Itu bisa diartikan Berasal dari mana Atau sudah datang dari mana Gitu Ini sama ya Terus ini Indonesia eso Wasoyo Berarti sudah datang Dari Indonesia Terus kita lanjut ke yang Contoh soal bawah Nah Ilbon Itu ada si kan Ilbon Kanen Itu kan Odi eso Dari mana Wasoyo Sudah datang Berarti si kan Sudah datang Dari mana Gitu Jawabannya Kambo dia Itu datang dari Kambo dia Ibon Kanegoyangen Berarti kampung halamannya Sikan Oteo Bagaimana Jawabannya Soul Budha Soul Itu kota Soul Budha Daripada Ingu Penduduk Jokta Itu sedikit Go Dan Joyong Hada Itu Hening Atau sepi Berarti Cara bacanya Dari ga Ini Subjeknya Penduduk Penduduk Daripada Kota Soul Sedikit Dan Hening Atau sepi Kita lanjutkan Ke yang Bagian Ini ada Owi Kosa kata 2 Ada Dosie Teksong Teksong Itu ciri khas E Berarti Dosie Itu Kota Berarti ciri khasnya Kota Atau perkotaan Disini ada Ingu Gha Manta Ingu Itu penduduk Manta Itu banyak Penduduknya Banyak Ingu Gha Jokta Penduduknya Jokta Sedikit Bok Cap Hada Itu Ramai Atau Padat Han Cok Hada Itu Sepi Atau Tidak Ramai Terus Ada Gyutongi Biolihada Gyutongi Itu Transportasi Biolihada Itu Nyaman Atau Praktis Terus Gyutongi Bulbionhada Gyutongi Itu Transportasi Bulbionhada Itu Tidak Nyaman Terus Sikropta Berisik Atau Ribut Joyonghada Itu Hening Atau Sepi Terus Gongi Itu Udara Mata Berarti Cerah Udaranya Cerah Atau Segar Atau Sejuk Itu Bisa Yum Yonghada Itu Terkenal Terus Jinjol Hada Itu Ramah Kita Lanjutkan Ke Contoh Bawah Ini Ada Twiken Siganen Berarti Pada Waktu Pulang Kerja Chultwiken Berarti Pulang Dan Berangkat Kerja Hangsang Itu Selalu Gyutongi Transportasinya Bokcap Hada Padat Terus Jigem Salgo Berarti Sekarang Salda Itu Tinggal Go Ita Itu Berarti Sedang Go Isoyo Berarti Yang Terus Jip Itu Rumah Jihacol Yok Stasiun Kereta Bawah Tanah Eso Itu Dari Gakawoyo Gakapta Tata Dasarnya Itu Dekat So Itu Karena Gyutong Transportasi Pioli Hada Itu Mudah Atau Nyaman Berarti Cara Bacanya Dari Karena Karena Dekat Dari Stasiun Kereta Bawah Tanah Rumah Yang Sedang Tinggal Sekarang Gyutongi Transportasinya Nyaman Gitu Kita Lanjut Yang Bawah Oh Ini Tinggal Nyocok Nyocokin Tinggal Nyontek Dari Kemun Bob I Tata Bahasa Dua Nah Ini Ada Partikel Buddha Artinya Daripada Contohnya Monikasi Mbak Monika Goyangan Berarti Kampung Halaman Kampung Halamannya Mbak Monika Soul Buddha Daripada Kota Soul Koyo Keda Kata Dasarnya Itu Besar Atau Tinggi Kalau Kika Keda Itu kan Badanya Tinggi Kalau Kota Kampung Halaman Berarti Ini Besar Terus Anio Tidak Soul Buddha Daripada Kota Soul Jakay Jakta Itu Kecil Terus Bawahnya Onel Hari Ini Nalsiga Cuacanya Jam Juk 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 Kemarin Giyuni Itu Suhunya Nereo Gas Soyo Nereo Gada Itu Pergi Turun Sang Sya Toyo Berarti Sudah Sudah Pergi Turun Kita Lanjut Ke Bawah D Cocok Juk Langsung Ke Contohnya Saja Sam Gietang Itu Sam Gietang Kimchi Jige Kimchi Jige Buda Berarti Sam Gietang Daripada Kimchi Jige Do Itu Lebih Masih Soyo Enak Berarti Sam Gietang Daripada Kim Jige Itu Lebih Enak Jadi Ini Yang Enak Itu Sam Gietang Bukan Kim Jige Terus Bawahnya Cima Itu Rok Buda Daripada Bajiga Celana Panjang Kalau Ada Seperti Ini Subjeknya Ga Ini Bacanya Berarti Dari Baji Celana Panjang Daripada Rok Itu Do Lebih Pion Heu Itu Nyaman Jadi Lebih Nyaman Celana Panjang Daripada Rok Kalau Yang Atas Ini Kan Subjek I Jadi Bacanya Sam Gietang Dulu Jadi Yang Enak Itu Sam Gietang Kalau Yang Bawah Subjek Naga Jadi Lebih Enak Celana Panjang Daripada Rok Penjelasannya Terus Kita Lanjut Saja Ke Contoh Bawah Ini Ada Grimel Buku Dewa Reluan Song Haseo Dari Belakang Lengkapilah Percakapan Dengan Melihat Gambar Ilpon Tuan Tuan Si Goyangan Berarti Kampung Halamanya Si Tuan Apakah Penduduknya Banyak Jawabannya Anio Tidak Seoul Budha Daripada Kota Seoul Cokta Jokoyo Itu Kecil Lebih Kecil Berarti Daripada Kota Seoul Terus Yang Ibon Hari Nalsika Oteo Jujacanya Bagaimana Oce Budha Daripada Kemarin Siwon Hada Sejuk Siwon Heo Kita Lanjut Oh Ini Ada Lagi Contoh Tapi Tidak Ada Jawabannya Ya Saya Jelaskan Bumi Itu Bum Musim Semih Jowayo Apakah Menyukai Apakah Oh Musim Semih Apakah Bagus Ini Jowayo Bukan Jowahada Terus Gari Jowayo Berarti Musim Kukur Apakah Bagus Yang Ibon Indonesia Indonesia Koyo Apakah Besar Terus Hangguk Korea Apakah Besar Sambon Bekwajom Itu Mall Mulgon Itu Benda Berarti Benda Mall Itu Atau Barangnya Mall Bisayo Apakah Mahal Sijang Itu Pasar Mulgon Itu Benda Berarti Bendanya Pasar Apakah Bisayo Mahal Terus Sabon Undongel Jare Apakah Pintar Olahraga Terus Yang Ini Nore Jare Apakah Pintar Bernyanyi Gitu Kita Lanjut Ke Waldung Aktivitas Nah Ini Ada Bogi Corom Memoral Han Hwe Goyangel Sogi Puse Dari Belakang Cobalah Sogi Hada Memperkenalkan Kampung Halaman Nen Hwe Sesudah Setelah Hada Melakukan Memohada Berarti Mencatat Seperti Contoh Langsung Ke Contoh Bogi Ini Bogi Filipin Borakai Itu Filipin Borakai Cui Cogyon Itu Suhu Terendah Itu 38 Derajat Terus Cui Ini Cui Go Cui Goyon Suhu Tertinggi 38 Derajat Terus Sedangkan Cui Jogi Suhu Terendah 20 Derajat Terus Sepdo Kelembapannya Tinggi Nopta Terus Tekcing Jirikasnya In Guga Jogda Penduduknya Sedikit Dan Joyong Hada Hening Terus Badaga Bada Itu Laut Terkenal Laut Berarti Terus Ini Contoh Goyang Kampung Halamannya Dimana Joyangan Kampung Halaman Salaya Filipin Borakai Adalah Filipin Borakai Terus Borakai Nalsi Nen Oteo Borakai Nalsi Berarti Cuacanya Borakai Oteo Bagaimana Seoul Budha Daripada Kota Seoul Do Panas Terus Cui Cui Suhu Tertingginya Itu 38 Derajat Cong Sekitar Berarti Sekitar 38 Derajat Dan Cui Coy Suhu Terendah Itu Isip Cong Sekitar 20 Derajat Apakah Kelembapannya Juga Tinggi Ne Ya Seoul Budha Daripada Kota Seoul Kelembapannya Tinggi Terus Borakainan Borakai Oton Gosyeyo Oton Yang Seperti Apa Got Itu Tempat Berarti Borakain Itu Adalah Tempat Yang Seperti Apa Gitu Cegoyangan Kampung Halaman Saya Seoul Budha Daripada Kota Seoul In Kuto Cokta Cokko Berarti Penduduknya Juga Sedikit Dan Joyong Hada Hening Geriku Dan Badaga Lautnya Yumyong Heso Terkenal Karena Terkenal Gitu Gwang Gek Itu Wisatawan Mani Banyak Wayo Datang Berarti Jadi Wisatawannya Banyak Datang Karena Terkenal Terus Ini Sama Artinya Udah Kita Lanjut Saja Ke Jungbu Informasi Kita Lanjutkan Ke Jungbu Informasi Ini Ada Hanggu Ke Hengjong Guyok Hangguk Korea Berartinya Hengjong Itu Hengjong Guyok Itu Daerah Administratif Berarti Daerah Administratif Korea Hanggu Ke Itu Korea IG Berarti IG Itu Satu Buah Berartinya Tek Biol Si Itu Kota Istimewa Berarti Korea Itu Kota Istimewanya Ada Satu Buah Yaitu Apa Yaitu Kota Seoul Terus Yu Ge Gwang Ye Si Gwang Ye Si Itu Kota Metropolitan Berarti Kota Metropolitannya Ada 6 Buah 6 Buah Apa Saja Yaitu Busan Inchon Degu Gwangju Dechon Dan Ulsan Terus Pal G Do Do Itu Provinsi Berarti Provinsinya Ada 8 Buah Apa Saja Gyeonggi Do Provinsi Gyeonggi Terus Gang Wundo Terus Chung Jong Bugdu Terus Chung Jong Nam Do Dan Jong Jola Bugdu Terus Jola Nam Do Gyeong Sang Bugdu Gyeong Sang Bugdu Lagi Gyeong Sang Bugdu Lagi Double Ini Terus Ada I.G. Tegbyol Cacisi Tegbyol Cacisi Kota Otonomi Khusus Tegbyol Itu Bisa Dihartikan Khusus Kota Otonomi Khususnya Itu Ada Satu Buah Yaitu Apa J.ging Se Không Si Terus I.G. Teg.byol Cacisi Berarti Do Itu Provinsi Kalau Si Itu Kota Do Itu Provinsi Berarti Ini Provinsi Otonomi Khusus Gitu Ada Satu Buah Itu Apa Too judul terus Iruwo Jida itu ditetapkan atau dicapai Iruwo Jida itu dicapai Issemida berarti ada ada dicapai itu seperti inilah yang tadi saya jelaskan terus kita lanjut yang bawah kita berbesar kita lanjut yang bagian bawah ini ada Gyeonggi-do Wa Incheon-Gwangyeoksi Gyeonggi-do itu provinsi Gyeonggi Wa itu dan Iguangyeoksi kota metropolitan Incheon itu Seoul itu kota Seoul Gua itu dengan Hamke itu bersama berarti bersama dengan Seoul Su-to-guan itu ibu kota terus Rho Burinende Burda ini kata tasernya memak dipanggil berarti berarti kota ini kota metropolitan Incheon dan Gyeonggi-do itu dipanggil dengan ibu kotanya bersama dengan Seoul gitu Igo-se-sen Igo-se-sen di tempat ini Dehan-Mingguk itu Republic of Korea Ingu itu penduduk Jolban itu setengah Nom-da itu melebihi Saram-del berarti orang-orang Sal-ta berarti tinggal Go-i-se-mida berarti sedang nah ini cara bacanya Igo-sen di tempat ini itu sedang tinggal orang-orang yang lebih dari setengahnya penduduk Dehan-Mingguk Dehan-Mingguk itu Republic of Korea Terus Kang-Wondonen itu Kang-Wondo 80% Ga-sanji itu yang tinggal Sal-ta ini tinggal Go dan Badado itu lautnya juga Iso ada Terus Guang-guanggek berarti wisatawan-wisatawan karena ada Del wisatawan-wisatawan Mani Manta itu banyak Cata itu mencari Go-si-mida adalah tempat berarti cara bacanya adalah Gang-Wondo berarti Provinsi Gang-Won langsung dari belakang adalah tempat yang banyak dicari wisatawan-wisatawan karena adanya badai laut dan sanji itu daerah pegunungan sanji itu berarti 80% daerah pegunungan dan laut gitu terus Chung-Cong-Doo Chung-Cong-Doo itu Chung-Cong-Doo Chung-Bu itu Chung-Bu itu apa ya bentar Chung-Bu itu bagian tengah berarti Bu itu bagian Chung itu tengah terus Jibang Jibang itu daerah Gua berarti Dan Nambu itu bagian selatan 6 itu selatan Jibang itu daerah terus Iyo Juda Iyo Juda itu menjadi ya menjadi terus Yogal Hada Yogal Hada itu berperan Got berarti tempat Ro Go atau dengan Gyutong transportasi Pio Lihada mudah atau nyaman Go dan Gua Hak Gua Hak itu Gua Hak itu ilmu pengetahuan Gua dengan atau dan Heng Jong administratif itu terus Chung Sim Chung Sim itu pusat Imida Ji itu tempat berarti adalah tempat pusatnya administratif dan ilmu pengetahuan itu cara bacanya berarti ini Chungcheon Do itu provinsi Chungcheon itu langsung dari Go ini nah transportasinya mudah di tempat yang berperan memberi kelanjutan Iyo Juda itu memberi kelanjutan Jibang berarti daerah bagian selatan dan daerah bagian tengah terus dan dan langsung dari belakang adalah tempat pusatnya Heng Jong administratif gitu dan Gua Hak ilmu pengetahuan terus Jola Do itu berarti provinsi Jola itu Hanggu Ke Cui De Sal Sen San Ji itu tempat Seng San itu produksi sal itu beras Cui De itu maksimal atau terbesar terus John Ju Guang Ju itu nama kota Deng seperti gitu Dosi kota Yum Hamida itu terkenal cara bacanya berarti dari sini jadi provinsi Jola itu terkenal kota seperti Gwangju Johnju dengan tempat produksi beras maksimal atau terbesarnya Korea gitu Iko di tempat ini Masita itu enak emsik makanan Manta itu banyak Goserotu nah ini gak usah dihatikan terus Yum Yong Hada itu terkenal Guang Guang Gek Del berarti wisatawan wisatawan Manta banyak mencari berarti bacanya dari sini di tempat ini banyak dicari wisatawan wisatawan yang terkenal terus karena berarti banyak makanan yang enak gitu terus Gyeongsang itu provinsi Gyeongsang itu Degu Ulsan Busan Deng seperti Guangyoksi kota metropolitan Moyo itu berkumpul Ita itu ada Bada Laut Cungsim pusat Ro dengan atau sebagai Gongop itu industri Mani Manta itu banyak Baldalhada mendewasakan sang siat semita berarti sudah dari subjeknya Gyeongsang Do Provinsi Gyeongsang itu sudah mendewasakan banyak industri sebagai pusat laut dengan adanya perkumpulan kotra metropolitan seperti Busan dan Ulsan dan Degu terus Gyeongju itu pulau Gyeongju Gyeongjunen itu Silae Sudoyotun Silae Sudoyotun Silae Sudoyotun Gosro Gyeongju 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 itu tradisi Gyeongju Gyeongju itu tradisi Terus Muna itu Budaya Manta itu banyak Namda itu tersisa Isoyo ada Sege berarti Sege itu dunia Sege itu dunia Munabudaya Yusan Munayusan berarti warisan budaya Ro dengan Jijong Diyos Mita Jijong itu sudah ditetapkan Sudah berarti cara bacanya dari Gyeongju itu sudah ditetapkan dengan warisan budayanya dunia karena ada tersisa banyak budaya tradisional jontong itu dengan di tempat yang sudah Sudho itu ibu kota yang sudah menjadi ibu kota itu maksudnya terus lanjut Hangguk Korea Depyujogin itu ciri khas ciri khasnya Korea Guangguangsi itu kotra metropolitan Jejudo pulau Jeju Doktek Hada Doktek Hada itu istimewa asap persamaan kalau Yumyong Hada itu terkenal kalau Doktek itu istimewa terus Jayon Wan Gyeong itu lingkungan alam gua dan Muna itu budaya Gancik Hada Gancik Hada itu menyimpan Got itu tempat Ro dengan Gukce itu berarti internasional Jayu Jayu itu bebas Dosi kota Ro itu ke atau dengan Ji Jong Hada itu ditetapkan Han Guk itu Korea Pun Man Anira tidak hanya Wigu Keseo itu di luar di luar negeri Do itu juga Manta banyak Cata mencari Guang Guang Chi tempat wisata Ro itu dengan atau ke Godep Nada Godep Nada itu ditetapkan juga terus ditetapkan ini terus Gois Semida berarti sedang kita cari subjeknya nah ini Jejudo itu pulau Jeju Guang Guang Si itu kota metropolitan yang khas nya Korea langsung dari belakang sedang Godep Nada ditetapkan dengan tempat wisata yang banyak dicari di luar negeri juga tidak hanya di Korea nah itu ditetapkan dengan kota yang bebas internasional dengan tempat yang menyimpan budaya dan lingkungan alam yang istimewa itu terus kita lanjut bawahnya lagi oh ini sudah selesai ya ya mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas sekian dari saya onel suopi kenasemida sugo hasosemida kamsahamida anyongasya yorobun berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 31 atau samsip il kuah sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu gongbu hagijone gido hapsida gido kenasemida ya langsung saja kita bahas bab 31 uri goyangen soul goda gonggiga malkayo uri itu kami goyang itu kampung halaman soul itu kota soul goda daripada gonggi itu udara malkayo atau makta itu cerah karena depannya udara jadi malkayo bisa juga diartikan sejuk atau segar cara bacanya uri goyangen kampung halaman kami soul bodah daripada kota soul gonggiga malkayo udaranya segar pada bab 31 target pembelajaran kita yaitu menceritakan dan membandingkan sedangkan tata bahasanya itu jiman yang mempunyai arti tetapi dan bodah itu daripada kosa katanya tentang cuaca dan karakteristik kota informasi dan budayanya daerah administrasi korea kita lanjut saja ke dewa il percakapan satu yang berjumpa